Nah, lor, balik lagi kita di Borgol nih. Kita masuk di berita selanjutnya nih, segmen selanjutnya. Ini ada berita selanjutnya nih. Nah, itu tadi ada berita sebelumnya, pembunuhan sama perampokan dan menghibatkan korban diwa juga. Tapi kali ini, ini tentang pembunuhan yang di berita pertama tadi lor. Ini ada kelanjutannya nih. Kasus pembunuhan di bagian peti. Sandal pelaku tertinggal di TKP. Pelaku diduga tetanggo korban. Nah, betul lah tuh. Kawan dekatnya lah, korbannya pelakunya tetanggo dia lah. Dari hasil penyelidikan polisi dan olah TKP, polisi menduga pelaku yang membunuh pria di bagian peti adalah tetanggo-nya sendiri. Selain itu, dalam penyelidikan TKP, polisi menemukan sandal diduga milik pelaku. Tuh, itu dia lor. Jadi, pelakunya tuh meninggalkan jejak. Kayak lagu Peter Pan. Ngapus jejakmu kalau Peter Pan ya, tapi kalau ini meninggalkan jejak. Kayak mana berita yuk? Kita tengok. Ini dia berita. Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kompos Pol Andri Ananta Yudistira, menyebut pihaknya menduga pelaku yang membunuh pria di RT-19 bagian peti kejabatan Alam Barajo adalah tetangga sendiri. Hal ini berdasarkan penyelidikan dan olah TKP polisi, di mana diakui Kompos Andri dalam olah TKP ini, polisi turut menurunkan anjing pelacak atau K-9 untuk menyelidiki temuan jaket dan sandal. Hasilnya, temuan jaket tersebut diduga milik korban, serta sandal yang diduga milik pelaku. Hasil penyelidikan K-9 diduga pelaku tersebut mengarah ke salah satu rumah pelaku yang jaraknya tak jauh dari lokasi ditemukannya korban. Selain itu, orang yang diduga pelaku saat polisi melakukan olah TKP sudah melarikan diri. Masih dikatakan Kompos Andri bahwasannya pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saksi warga melihat terduga pelaku pergi meninggalkan rumahnya bersama istrinya. Ada juga sendal, sendal yang kurang lebih 15-nya terakhir dari posisi korban ditemukan oleh K-9.00. Awalnya kami membuka itu bahwa sendalnya korban, tapi ternyata saat K-9 itu melakukan tugasnya, K-9 itu langsung mengarah ke rumah orang yang diduga. Dan kami juga melihat juga polisi rumahnya, kami juga membandingkan antara sendal yang tidak temukan dengan sendal korban, serta sendal yang diduga pelaku. Kesetuaiannya, saiznya, dari saiznya, itu kepada sendal yang diduga milik pelaku. Karena orang yang diduga pelaku itu saat ini sudah tidak ada di sana. Jadi menurut keterangan saksi, orang yang diduga pelaku ini juga ya, sampaikan yang diduga. Belum diketahui motif pembunuhan ini, namun saat ini terduga pelaku tersebut tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!